Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Segara puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan Yang maha menatap Yang maha tahu apapun Yang ada dalam pikiran Maha tahu apa yang terlintas di dalam hati Maha tahu segala keinginan Maha tahu segala yang terbaik Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi Semoga Allah ridho kepada kita semua Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah Wa na'udu bika min sakhati kawannar Allahumma ja'an hajan mabrura Pasayan mashkur Wa danban magfur Wa amalan surihan makbur Wa tijaratan lantabur Ya Allah catatkan yang hadir yang menyimak ini benar-benar menjadi hamba yang merasakan nikmatnya yakin padamu Nikmatnya beribadah Nikmatnya akrab dengan Al-Quranmu Ya Allah Mudahkan kami memahami Al-Quranmu Mudahkan kami mengamalkan Kur'anmu Ya Allah Mudahkan kami mendakwahkan Kur'anmu Ya Allah berkahi majlis ini ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman na'fi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Takabbal minna ya arhamar rahimi Amin ya Rabbah Amin Assalamualaikum Alhamdulillah jazakallah khair Ustadz Bobby Semoga ilmunya ditambah oleh Allah Jadi cahaya bagi umat Dan diberi kemampuan mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah Terima kasih sudah satu setengah jam mewakili Apa kabar hadirin? Allah Sedang menyaksikan pertemuan ini kah? Siapa yang paling beruntung diantara kita? Yang paling beruntung adalah yang setiap saat merasa disaksikan Allah Sehingga kesibukan terbesarnya adalah Ingat kepada Allah Kesulitan terbesarnya adalah sulit lupa kepada Allah Karena Bahagia, tentra, mulia Itu berbanding lurus dengan tingkat zikrullahnya Setinggi-tinggi zikir adalah Senantiasa merasa Allah itu menatap dirinya Menyaksikan Menyaksikan Mendengarkan Mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati Dan inilah yang disebut ihsan Orang yang beribadah kepada Allah Yang senantiasa merasa Allah menatap dirinya Sehingga tidak ada tempat untuk berbuat maksiat Ini adalah nikmat sangat besar Kajian kita kali ini adalah Bagaimana Menghadapi Waktu Waktu dibagi tiga Satu Yang sudah terjadi Dua Yang Belum terjadi Tiga Saat ini Kalau Kita Tidak hati-hati Kita Saat ini adalah saat Penuh penderitaan Karena Yang lalu Atau Dan karena yang akan datang Berapa banyak yang hari ini itu sengsara Karena yang lalu Apakah dalam bentuk kejadian yang menyedihkan Sakit hati Merasa tertipu Terpermalukan Merasa dizolimi Ada yang sampai saat ini itu menderita Oleh yang sudah lalu Atau Kita saat ini menderita Karena yang belum terjadi Duh Kapan saya bisa menikah Padahal belum ada calonnya Tapi menderitanya dari sekarang Bagaimana nanti Harga tanah naik Saya bakal punya rumah Tidak Stres Katanya Sebentar lagi Orang tua pensiun Bagaimana rejeki Stres Wah Siapa presiden kita yang akan datang Ya Stres Berikut itu Rumus sederhana Supaya tidak sengsara oleh yang lalu Tidak menderita oleh yang akan datang Mau yang mana dulu yang dibahas Yang lalu atau yang akan datang Yang jelas jawabnya hadirin Jangan Kan Disesuaikan dengan penderitaan masing-masing Yang lalu Dengar ya Yang lalu sudah berlalu Selesai ya Kalau sedang jalan Genteng jatuh Kena jidat Bagaimana Benjol Alangkah bodohnya Kalau mengatakan begini Saya tidak terima Saya tidak terima Tidak mungkin tidak terima Itu tanda terimanya sudah jelas Yang benar itu tinggal diobatin Yang lalu itu sudah selesai Tidak bisa diapa-apain Kita tidak boleh merusak hari ini Karena masa lalu Ada yang dulu disakiti oleh suami Sampai sekarang diungkit-ungkit terus Sebetulnya Rumus bahagia itu sederhana Dengar ya Mau bahagia Jangan mengingat-ingat Yang tidak Membuat bahagia Apa Ulangi Ya sudah Kalau suami bikin enak Enggak usah diingat Yang enaknya Kalau ingin bahagia Udah enggak usah Ngingat-ngingat Apa yang bisa membuat Hati kita tidak bahagia Ingat-ingat Apa yang membuat Kita bahagia Nah masa lalu Itu sudah selesai Bagaimana kuncinya Satu Ya Surat Al-Hadid Ayat 2223 Dari Atta Gobun Ayat 11 dulu ya A'udzubillahiminasyaitonirajim Ma'usobamimmusibatin Illa biiznillah Wa mayyukmimbillah Yahdiqalbah Wallahu Bikulli syai'in alim Tidak ada satupun musibah Yang menimpa Kecuali dengan izin Allah Barang siapa yang beriman Kepada Allah Yang yakin Bahwa musibah itu terjadi Dengan izin Allah Sudah diukur oleh Allah Pasti membawa kebaikan Bagi orang yang beriman Yahdiqalbah Allah akan memberikan Petunjuk di hati kita Dan Allah maha mengetahui Segala-galanya Jadi yang sudah terjadi itu Ijin Allah Pasti kita ketipu Kita disakiti Kita difitnah Si itu tidak jadi menepati janjinya Pokoknya yang sudah terjadi itu Pasti izin Allah Tidak ada yang bisa terjadi Tanpa izin Allah Dua Al-Hadid Ayat 2223 Ma'usobami musibatin fil ard Wala fi anfusikum Illa fi kitabin min qabli anna bro'aha Inna dhalika allallahi yasir Tidak ada satupun musibah yang menimpa Di bumi ini Dan juga pada dirimu Ma'usobami musibatin fil ard Wala fi anfusikum Dan juga pada dirimu Illa kecuali Sudah tertulis di lauh mahfud Sebelum Kami mewujudkannya Dan yang demikian itu Inna dhalika allallahi yasir Yang sesungguhnya yang demikian itu Mudah bagi Allah Jadi Udah ada tulisannya Kita akan mengalami hal itu Tidak ada yang tidak tertulis Dan sudah nyata Sudah terjadi Tidak ada Kejadian Yang tidak diketahui Allah Yang tidak tertulis Dan sudah nyata terjadi Yang demikian itu Supaya kamu tidak terlalu Berduka cita Dengan yang luput Dengan kejadian yang tidak cocok Dan jangan terlalu gembira Dengan apa yang Allah berikan Padamu Syukur harus Terlalu gembira Yang jadi ujung Tidak boleh Karena sudah tercatat Dan Allah tidak menyukai Orang yang sombong Lagi membangga-banggakan diri Sudah Wah coba ya Kalau orang tua saya Bukan yang ini Tidak bisa Sudah itu garisnya Kita harus lahir dari Bapak yang ini Dari ibu yang itu Coba kalau saya ini Ganteng Tidak bisa Sudah itu Jatahnya Hidung segitu Warna kulit begitu Tidak boleh Terima Makanya Dengan seperti itu Hadis Yang Yang pasnya adalah Begini Bagaimana dengan yang sudah terjadi Ridho Barang siapa yang ridho Dengan apa yang sudah terjadi Takdir Allah Maka Allah ridho Kepadanya Kalau kita ridho Hati kita dibuat tenang oleh Allah Masalah itu akan lebih mudah Kita jalani Dan berpahala Kalau kita tidak ridho Kita menderita Dibuat sesek hatinya oleh Allah Masalah jadi lebih rumit Dan jadi dosa Kita ini milik Allah Hamba Allah Sesuka Allah Mau menakdirkan apapun kepada kita Pasti baik Walaupun menurut nafsu tidak cocok Tiap orang punya coupling takdir masing-masing Tiap perjalanan waktu Ada episode-episodenya Tidak akan monoton Seibu sebapak saja beda-beda takdirnya Benar? Ridho hadirin Terima Kalau udah nasi jadi bubur Terima Sambil cari Cakwe Ayam Kacang polong Kerupuk Kecap Sredri Bawang goreng Sambal Jadi bubur ayam spesial Terima Saya sekarang lagi paroh begini Terima Mau gak terima gimana suaranya Nikmati saja episode itu Ya Jadi kalau kita nerima Langsung lega Emang ini garis hidup saya Pasti ada kebaikan disini Tapi saya ketipu Disana ada kebaikan Coba Yang rugi itu Yang mana? Yang Kecopetan Atau copet Yang rugi yang mana? Aduh Jangan bikin jengkel Hadirin Mana yang rugi Yang kecopetan Yang nyopet Nyok Atau ke Dua-duanya Yang pasti rugi itu Yang nyopet Kalau kita kecopetan Berarti ini ada Karunia disini Mungkin uang itu Bakal jadi masalah Kalau di tangan kita Atau Allah Akan menambah pahala Lewat hilang Atau menggugurkan dosa Ya Gak ada bahayanya Kecopetan Yang pasti bahaya itu Yang nyopet Dia celaka Oleh keburukannya Kita jadi rugi Kalau kita gak ridho Dengan takdir itu Sudah ngelamar Tiba-tiba Batal menikah Gembira Atau sedih Ya mendingan Batal sebelum nikah Daripada batal Sehari sesudah nikah Dengar ya Apapun yang sudah terjadi Ini koda rulom Nah dalilnya Ini hadisnya Sohih Al-mu'minul qawwi Khairun Wa'ahabu ilallah Min al-mu'mini do'if Mu'min yang kuat Lebih baik Daripada Lebih baik dan Lebih dicintai Allah Daripada mu'min yang lemah Dan pada keduanya Ada kebaikan Bersemangatlah Antusiaslah Dengan apa-apa Yang bermanfaat Bagimu Dan mintalah Tolong kepada Allah Janganlah kamu malas Dengar nih lanjutannya Dan jika menimpa Kepadamu sesuatu Jangan ngomong Duh seandainya Begini Saya begini Seandainya begini Tidak boleh Ini sudah takdir Allah Allah berbuat Apa yang dia kehendaki Allah lakukan Karena perkataan Seandainya Seandainya Membuka Pintu Tipu daya setan Udah Itu katakan Udah Memang udah begitu Enak Hadirin Kalau bisa yakin Seperti itu Udah Ban meletus Bagaimana Perkataannya Innalillah Wa inna ilahi raji'un Qaddarullah Wa masha'Allah Pak Ban meletus Iya bu Alhamdulillah Semuanya juga Milik Allah Kenapa Ban kita yang meletus Karena Sudah Sudah Waktunya Sudah tertulis Di Loh Mahfud Jam berapa Dimana Ban meletus Kenapa ya pak Ban kita yang Ini Karena Ada Rejeki Tukang Tambal Ban Di dompet Kita Ayo kita Anterin Bang Ada berapa Bocornya Satu pak Tambahin dong Kita biasa Minta tambah Ya kan Ya gampangin aja Oh dulu Saya punya rumah Terus saya Usahanya Udah selesai Waktu Episode Punya rumah Sampai tanggal Sekian Lalu episode Kok ngobrolnya Kayak akrab Banget Mantan pak Suami langsung Sombong Untung ya Nikas sama papi Jadi istri direktur Kata istrinya Salah Papi Untung nikas sama saya Makanya jadi direktur Saya gak tau Ini mana yang bener Capek-capek Mikirin Istri orang Bener Sudahlah Yang lalu Sudah berlalu Ya Bu Jawab Buat yang punya suami ya Yang belum gak usah mikirin Capek nanti Namanya juga belum ada Suami punya Kekurangan Kesalahan Tidak bu Bunya Ada kebaikannya Enggak Mana yang bisa bikin Ibu bahagia Memikirkan kejelekan Kekurangan suami Atau kebaikannya Ngapain Makanya nyari-nyari Kejelekan suami Udah Tapi Saya tuh ingin Suami saya tuh Orangnya baik Soleh Hafiz Quran Duitnya banyak Halal Justru kan yang itu Gak mau Sama ibu Ah Udah terima Yang ada Gimana Emang takdirnya Yang sekarang Yang ada Mending syukuri aja Jangan ngungkit-ngungkit Yang lalu Bapak juga pak Udah selesai Dari kemarin Kesalahan istri Yang lalu Udah selesai Tapi dulu Suami saya Ngaco Siapa tau Udah diampuni Oleh Allah Mau ngapain Ayo Amalkan Surat Ali Imran 134 Ya Yang kemarin Kita bahas Siri ahli Takwa Al-Ladzina Yungfikuna Fisarra'i Wadarra' Yang Wal-Kadhimina Al-Ghaid Wal-Aafina Anin Nas Wallahu Wallahu Yuhibbul Muhsinin Udah Nggak usah Marah Maafkan Maafkan Dan Berbuat Baik Selesai Mau apa Kita capek Mikirin Kejelek Jangan 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 Nanti Dia Mengulangi Kata Siapa Kenapa Kita Suudon Ya Tapi Dia Udah Dua Kali Siapa Tahu Itu Udah Selesai Gimana Kalau Nanti Terjadi Lagi Kan Belum Kenapa Kita Menderita Oleh Yang Belum Terjadi Dah Aduh Gara Gara Jalan Ini Diperbaiki Toko Saya Om Z Jadi Berkurang Saya Tiap Hari Rugi Dua Juta Harusnya Sehari Lima Juta Sekarang Cuman Tiga Juta Sok Tau Rugi Dari Mana Emang Sekarang Rezekinya Cuman Segitu Kok Nyebut Rugi Sih Karena Ada Orang Yang Suka Ngitung Yang Belum Ada Seakan Akan Udah Jadi Rezeki Dia Duh Harusnya Saya Dapet Lima Juta Kata Siapa Yang Ngebagiin Rezeki Itu Allah Kalau Allah Mau Ngasih Rezeki Segitu Pasti Itu Yang Datang Tapi Kan Yang Dulu Saya Bisa Lima Juta Sehari Itu Waktu Itu Rezekinya Segitu Maaf Jadi Low Oh Suaranya Harus Rendah Jadi Waktu itu Rezekinya Segitu Jelas Sederhanakan Saja Setuju Enak Hadirin Mengapain Capek-capek Mikirin Yang bikin Sakit Hati Ada WA Kata-katanya Enggak 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 Usah Dibaca Ada Orang Ngomong Kata-katanya Enggak 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 Marah Marah Jauhin Teleponnya Misal Atasan Marah Ya Jauhkan Kira-kira Sepuluh Menit Maaf Post Suaranya Putus-putus Mohon Diulangi Coba Gitu Ya Nggak Insya Allah Tidak Dimarah Lagi Karena Sedara Dipecah Udahlah Dibikin Mudah Hidup Ini Ya Ngapain Capek Belum Tentu Panjang Umur Kuncinya Yang Lalu Itu Ridho Kemudian Apa Ashuro Ayat 30 Ma'asobakum Memusibatin Fabima Kasabat Aidikum Wa Ma'asobakum Memusibatin Fabima Kasabat Aidikum Wayakfu'an Ketir Musibah Apapun Yang Menimpa Dirimu Itu Disebabkan Tanganmu Sendiri Artinya Kepahitan Yang Menimpa Kita Itu Kita Yang Undang Saya Ditipu Ah Ada Dosa Kita Tapi Saya Tidak Pernah Nipu Orang Mungkin Tidak Nipu Tapi Ketika Belanja Beli Dukuh Nyobain Yang Bagus Bagus Habis Sepuluh Beli Dua Ons Itu Kan Zolim Atau Nawar Karena Orangnya Lagi Kepepet Kita Beli Ditawar Padahal Kita Tahu Dia Perlu Uang Itu Kan Zolim Sesungguh Sesungguhnya Bagi Allah Tidak Ada Yang Tersembunyi Di Bumi Maupun Di Langit Allah Tahu Semua Kelakuan Kita Setiap Saat Jika Kamu Berbuat Kebaikan Itu Bagi Dirimu Sendiri Kalau Kita Berbuat Buruk Itu Balik Ke Kita Tidak Ada Hadirin Yang Tidak Dilihat Allah Wahua Ma'akum Aina Ma'kuntum Wallahu Bima Ta'amaluna Bashir Al-Hadid Ayat 4 Dan Dia Allah Bersamamu Dimanapun Engkau Berada Dan Allah Maha Melihat Apapun Yang Engkau Kerjakan Jadi Dosa Kita Dari Balik Itu Kalau Tidak Tobat Balik Ke Kita Nah Di Antaranya Berbagai Kepahitan Itu Datang Karena Dosa Kita Jadi Harus Bagaimana Sudah Ridho Tobat Itu Kuncinya Supaya Legah Hasilnya Kita Diridhoi Allah Dan Dicintai Allah Inna Allaha Yuhibbut Tawabina Wayuhibbul Mutatawahiri Jadi Kalau Ingat Haduh Dudu Suami Suami Saya Menyakiti Ah Ini Itu Buah Dari Dosa Saya Astagfirullah Adzim Ya Allah Astagfirullah Adzim Benar Mungkin Suami Bikin Salah Nyakitin Tapi Yang Mengundang Bencana Itu Menimpa Pasti Dosa Kita Ini Beneran Hadirin Ada Seorang Istri Yang Marah Karena Suaminya Berbuat Salah Tapi Lamat Jadi Istrinya Yang Minta Maaf Kenapa Sesudah Menyadari Oh ini Banyak Saya Belum Jadi Istri Yang Baik Saya Belum Tahu Terima Kasih Saya Sering Nyakitin Jadinya Yang tadinya Sakit Hati Jadi Minta Maaf Karena Masa Lalunya Disikapi Dengan Satu Ridho Dua Tobat Jelas Jelas Siapa Yang Membahayakan Diri Kita Dosa Orang Lain Atau Dosa Diri Sendiri Jawab Dosa Tetangga Atau Dosa Kita Ibu Ibu Yang Membahayakan Bagi Istri Dosa Suami Atau Dosa Diri Sendiri Jawab Kenapa Ibu Capek Menyelidiki Dosa Suami Masing Masing Nanti Di akhirat Gak Bahaya Dosa Suami Gak Bahaya Malah Jadi Pahala Buat Ibu Yang Pasti Bahaya Dosa Diri Sendiri Pak Hah Mana Yang Bahaya Dosa Kesalahan Istri Atau Dosa Kesalahan Diri Sendiri Enak Aja Dua-duanya Kita Lelaki Ada Dosa Istri Yang Kita Pikul Karena Kita Enggak Bisa Mendidik Dengan Benar Ada Dosa Istri Yang Dipikul Oleh Dirinya Sendiri Dan Yang Pasti Dosa Kita Akan Dipikul Sendiri Makanya Jangan Ribet Dengan Dosa Orang Lain Kalau Tidak Jadi Kewajiban Kita Untuk Tahu Dan Memperbaikinya Ya Mengapain Juga Segala Dipikir Ha Nggak Usah Menyelidiki Kekurangan Capres Pusing Ada Urusan Tinggal Istiqoroh Aja Nanti Kalau Mau Nanti Pilpres Tenang Ya Ingat Selama Yang Lalu Tidak Ada Lagi Kecebong Dan Kampret Karena Sudah Bersatu Namanya Kecepret Belum Tentu Kita Ada Umur 2024 2024 Ya Kan Dan Tuhan Kita Tuh Bukan Presiden Tuhan Kita Tuh Allah Makanya Relax Saja Tinggal Pilih Mana Yang Kira-kira Paling Takwa Istiqoroh Coblos Bismillah Selesai Belum Tentu Jadi Juga Nggak Apa-apa Ada Yang Menentukan Presiden Wabukan Pemilu Allah Karena Jabatan Presiden Itu Bukan Tanda Kemuliaan Bukan Tanda Kesuksesan Tapi Tanda Ujian Yang Sangat Berat Harus Dipertanggungjawabkan Makanya Saudara Nggak Usah Pengen Jadi Presiden Siapa Yang Mau Angkat Tanda Jadi Saya Ngomong Apa Jadi Presiden Oh Ya Yang Lalu Ridho Kemudian Tobat Jadi Tenang Pokoknya Jangan Sampai Hari Ini Rusak Oleh Pikiran Masa Lalu Tapi Hari Ini Harus Jadi Kebaikan Gara-gara Masa Lalu Kebaikan Itu Datang Dari Keridoan Allah Dan Kecintaan Allah Ridho Datang Kalau Kita Ridho Cintanya Allah Datang Di Antaranya Kita Tobat Bagaimana Yang Akan Datang Belum Tentu Ada Belum Tentu Panjang Umur Kita Ya Tapi Masalahnya Masalahnya Apa Saya Dengar Katanya Nanti Akan Ada Perang Dunia Ketiga Segala Bagaimana Kalau Amerika Perang Dengan Rusia Sebiar Bagaimana Bagaimana Kalau Nanti Saya Ketembak Ya Matilah Ya Ribet Ribet Amat Harga Tanah Sekarang Naik Terus Makin Mahal Saya Enggak Bisa Beli Rumah Ya Enggak Apa Apa Ngontrak Ngontrak Aja Justru Itu Kontrakan Juga Mahal Ya Enggak Usah Ngontrak Ngalir Saja Hadirin Yang Akan Datang Itu Belum Tentu Ada Umur Dan Yang Kedua Yang Akan Datang Itu Gaib Kita Tidak Tahu Ini Ayah Pulang Dari Sini Rencananya Pulang Ke Bandung Demi Allah Tidak Tahu Apa Yang Bakal Terjadi Di Jalan Tapi Allah Maha Tahu Apa Yang Akan Datang Itu Allah Maha Tahu Dan Sepenuhnya Ada Dalam Genggaman Allah Tidak Akan Terjadi Apapun Ila Bi Iznillah Kecuali Dengan Ijin Allah Orang Mau Janji Apapun Ke Kita Nggak Akan Kejadian Kalau Allah Tidak Ijinkan Orang Ngancam Semua Jin Dan Manusia Ngancam Mau Mencelakakan Kita Nggak Celaka Tanpa Ijin Allah Kita Itu Milik Allah Lahir Batin Kita Ini Dalam Genggaman Allah Nggak Bisa Luka Tanpa Ijin Allah Nggak Bisa Jatuh Sehalai Rambut Tanpa Ijin Allah Kita Nggak Bisa Mati Kecuali Dengan Ijin Pemiliknya Maka Jangan Takut Dengan Apa Yang Belum Terjadi Kalau Kita Cemas Kita Takut Kita Tawakal 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 Ke Allah Barang Siapa Yang Tawakal Ke Allah Allah Cukupi Allah Sudah Tahu Keperluan Kita Keinginan Kita Allah Sudah Tahu Apa Yang Terbaik Bagi Kita Kalau Kita Tawakal Sesungguhnya Allah Sangat Mencintai Orang Yang Tawakal Jelas Jadi Yang Akan Datang Itu Pasrahkan Ke Allah Sambil Sempurnakan Ihtiar Naik Mobil Saya Tidak Tahu Nanti Pasang Safety Belt Doa Bismillah Tawakal Tuh Allah La Hawla Wala Quwata Illabillah Sepanjang Jalan Usahakan Zikir Sudah Kalau Perlu Sedekah Duluan Nanti Gimana Kalau Terjadi Ya Terserah Allah Kita Kan Hamba Allah Mau Diapain Aja Oleh Allah Gak Apa Allah Itu Maha Baik Maha Pengasih Maha Penyayang Gak Pena Berbuat Zolim Kita Mau Diapain Aja Oleh Allah Suka Suka Allah Enak Kan Eh Enak Tidak Sebetulnya Saya Tidak Boleh Ngarap Jawaban Bikin Jengkel Nah Jadi Yang Belum Terjadi Itu Pasrahkan Ke Allah Sambil Sempurnakan Ihtiar Kita Perencanaan Yang Bagus Prepare Yang Bagus Tapi Yakin Yang Bisa Memberikan Terbaik Adalah Allah Gak Usah Takut Mau Cocok Gak Cocok Dengan Keinginan Kita Gak Ada Masalah Gimana Kalau Ternyata Allah Memberikan Yang Tidak Cocok Dibuat Ridho Hati Kita Pedihnya Hati Itu Bukan Kejadian Enggak Nerimanya Yang Pedih Ingat Cerita Yang Lalu Ada Yang Mau Nikah Dua Pasang Ini Udah Siap Ini Udah Siap Udah Sewa Udah Undangan Dua-duanya Batal Yang Satu Depresi Ngebentur-bentur Keningnya Ketembok Menjerit Cerit Histeris Bapaknya Bapaknya Marah Dendam Yang Ini Sujud Syukur Bapak Dan Ibunya Juga Tenang Tidak Ada Marah Kenapa Ini Sama-sama Mau Nikah Sama-sama Batal Karena Yang Yang Ini Istiqoroh Ke Allah Dan Selama Menjalani Menjelang Pernikahan Tidak Pacaran Tidak Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dan Ketika Batal Sujud Syukur Berarti Ini Allah Mengabulkan Tapi Kenapa Allah Kok Tidak Membatalkan Sebelumnya Ini Malah Sudah Undangan Ya Pasti Disini Ada Hikmahnya Ngerejekiin Tukang Undangan Ngerejekiin Catering Gimana Disini Ada Pahalanya Disini Ada Penggugur Dosa Kita Malu Oleh Orang Gak Usah Malu Tinggal Bikin Aja Surat Pembatalan Maaf Kodarullah Allah Punya Rencana Yang Lebih Baik Tidak Jadi Pernikahan Besok Semoga Ada Hikmahnya Dan mohon Doa Tidak Ada Malu Kenapa Malu Sama Orang Ini Takdir Terbaik Dari Allah Yang Ini Bentur Bentur In Ketembok Marah Marah Dan Tetap Tidak Jodoh Mau 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 Apa Kenapa Kenapa Bisa Begini Karena Tidak Tawakal Mungkin Pedih Ini Karena Dosa Sebelum Nikahnya Banyak Yang Dilakukan Sehingga Tebusannya Kepahitan Seperti Itu Ibu Bisa Kembalikan Kembalikan Ke Allah Ya Enggak Usah Sibuk Dengan Aduh Karir Saya Gimana Tenang Aja Jadi Gimana Penting Pentingnya Hari Ini Disyukurin Hari Kita Itu Hari Ini Saat Ini Gak Usah Takut Nanti Dan Besok Lakukan Apapun Yang Allah Sukai Saat Ini Biarlah Besok Lu Yang Ngatur Persis Sekarang Naik Angkot Hari Ini Bayar Besok Gratis Itu Naik Angkot Hari Ini Bayar Besok Gratis Jadi Pas Naik Angkot Asik Hari Ini Bayar Besok Gratis Terus Sampai Tamat Hari Ini Sekarang Ini Kodaro Pak Pulang Haji Kemarin Suara Hilang Kemarin Hilang Susah Bicara Gimana Besok Ya Besok Kan Belum Kejadian Jadwal Hari Ini Lumayan Subuh Doha Ini Dari Sini Terus Ke Bandung Badan Masih Lemes Jalanin Aja Pagi Tadi Kodarullah Subuh Ceramah Keluar Suaranya Alhamdulillah Bisa Bicara Sempurnakan Selesai Ceramah Tidur Langsung Satu Setengah Jam Karena Memulihkan Diri Alhamdulillah Pasti Ala Ajar Tadi Keluar Lagi Suaranya Alhamdulillah Di Jalan Kesini Tidur Lagi Sampai Disini Keluar Kan Padahal Kau Dipikir Dari Kemudian Gimana Ceramahnya Enggak Bunyi Bunyikan Jadi Enggak Usah Ribet Jalanin Aja Yang Penting Hari Ini Saat Ini Kita Disukai Allah Itu Yang Paling Penting Syukuri Yang Ada Serahkan Ke Allah Yang Belum Ada Peres Ya Mau Gimana Aja Besok Yang Penting Kita Udah Niatnya Baik Ikhtiarnya Ikhtiar Yang Bagus Doa Yang Maksimal Pasrahkan Ke Allah Mau Diapain Aja Diri Kita Enggak Apa Pasti Baik Enggak Ada Allah Berbuat Zolim Ke Hamba Enak Begitu Hadirin Enggak Usah Kebanyakan Mikirin Rejeki Kalau Mau Stress Itu Waktu Kita Bayi Dulu Belum Bisa Apa Apa Kan Harus Aduh Gimana Nek Enggak Dulu Aja Lahir Kaget Itu Karena Kaget Aja Lihat Bapak Lihat Nalir Saja Ini Ada Yang Sepu Sepu Ustaz Bobi Umur Berapa Sekarang Empat Enak Kenapa Remaja Terus Saya Mau 62 Nih Ustaz Udah Aki Aki Abah 65 Minggu Depan Kok Enggak Pernah Barang Dulu 62 Sekarang 62 Jadi 65 Gimana Tapi Terserah Ajalah Pokoknya Yang penting Bahagia Di Mekah Kemarin Dapat Ilmu Ada Seorang Usia 70 Tahun Sehat Segar Ceria Terus Awet Muda Ditanya Ustaz Ustaz Setuju Emang Ini Gurau Tingkat Tinggi Nih Gak Pada Ngerti 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 Jadi Karena Yang Diajak Ngobrol Masa Kayak Gitu Oh Ya Saya Setuju Langsung Beres Urusannya Ngapain Ngapain Kita Segala Dibertengkarin Nonton Sepak Bola Ini Ngaco Harusnya Messi Tidak Bisa Kesini Ketan Beres Ngapain Buang Waktu Kita Waktunya Dikit Belum Tentu Panjang Umur Waktu Kita Ini Menentukan Kedepan Kalau Waktu Kita Dipakai Dengan Amal Soleh Dipakai Untuk Amal Yang Disukai Allah Besok Lusa Allah Memberikan Yang Terbaik Ke Kita Maaf Ya Ini Kecanggihan Karena Getar-getaran Disangka Saya Ketabrak Ini Kalau Tubrukan Dia Ngasih Tahu Lagi SOS Beg Begitu Sangkasih Tubrukan Jangan Terlalu Soleh Jam Jangan Membuang Waktu Untuk Hal Yang Membuat Allah Tidak Suka Ke Kita Nanti Masa Depan Kita Siapa Yang Jamin Jadi Kalau Takut Masa Depan Jelek Ini Waktunya Saat Ini Jangan Ngomong Jelek Ada Juga Seorang Usia 80 Tahun Ustaz Ustaz Sehat Seger Apa Rahasianya Dua Aja Rahasianya Apa Satu Saya Tidak Mau Marah Kecuali Untuk Hal Yang Penting Oh Gitu Yang Kedua Ustaz Yang Kedua Dunia Ini Gak Ada Yang Penting Gitu Jadi Gak Marah Sama-sama Lihat Sepatu Hilang Yaudah Ngapain lagi Mikirin Yang Hilang Ya Kan Udah Terjadi Ngapain Kita Capek-capek Mikirin Sepatu Yang Gak Ada Kodarul Pak Astagfirullah Hadid Ceritakan Jangan Ini Saya Punya Sepatu Kesukaan Pak Ada yang Ngasih Biasalah Kalau yang Bagus Pemberian Orang Saya Senang Sekali Sepatu Ini Sampai Ke Masjid Aja Perginya Pakai Sepatu Biasanya Pakai Sendal Ini Enak Sepatu Empu Lalu Masuklah Ke Medinah Begitu Juga Di hati Ada Perkataan Kenapa Harus Pakai Sepatu Pakai Sendal Ini Enak Bagus Lagi Dapat Jadwal Keraudo Bawa Sepatu Dimasukin Tas Keluar Dari Masjid Sepatu Dimana Ketinggalan Ketinggalan Dalam Gak Mungkin Bisa Balik Lagi Karena Roto Begitu Aduh Ya Allah Saya harus Jalan Di tempat Panas Kayak Gini Walaupun Panas Sekali Jauh Lagi Ke hotel Alhamdulillah Allah Menolong Disana Banyak Juga Sendal Yang Ketinggalan Saya Gimana Ini Ya Allah Ya Allah Niat Saya Pinjam Dan Dia Juga Nggak Kembali Kesana Nggak Mungkin Karena Di luar Biasakan Kalau Yang Sendal Bekas Dikumpulkan Lalu Dikarungin Niat Pinjam Ya Allah Mudah-mudahan Yang Punya Sendal Ini Dapat Pahala Yang Baik-baik Ajalah Membahagiakan Diri Akhirnya Saya Pinjam Ke Buat Ke Rumah Ya Kenapa Ini Ya Alhamdulillah Sepatu Kesayangan Hilang Mudah-mudahan Yang Nemunya Juga Ikut Bahagia Oh Masa Ayo Kita Ketoko Tahu Nggak Pulang Dari Mekah Kemarin Dapat Empat Pasang Tuh Begitu Kalau Ridha Tapi Saya Juga Nggak Niat Sekarang Ngilang-ngilangin Sepatu Oh Terima Kasih Alhamdulillah Mana Jamnya Masih Ada Waktu Masih Ya Dikit Lagi Ya Sudahlah Jangan Jangan Ribet Hidup Ini Ya Eh Kawan-kawan Karena Waktu Yang Kita Jalan Ini Menentukan Disyukuri Atau Tidak Kalau Kita Meninggal Besok Apa Bani Suudan Katanya BBM Mau Naik Biarin Kita Menteri Bukan Pertaminyak Bukan Jalanin Aja Jelas Jelas Jangan Jangan Ribet Sama Duniawi Kita Jalanin Gerudung Bagus Kena Setrika Bolong Gak Apa Yang penting Kepala Kita Gak Kesetrika Gak Bolong Kenapa Semua Jadi Ribet Kenapa Dunia Ini Gak Ada Apa Apanya Semua Ladang Pahala Allah Yang Ngasih Albu Kadang Disempitkan Kadang Diambil Sesuka Allah Jalanin Semuanya Jadi Pahala Suami Gak Mungkin Cengar Cengir Terus Baik Ibu Gak Mungkin Dua Istri Gak Mungkin Gak Mungkin Kadang Ada Menjengkelkan Syukuri Ya Bu Tapi Suami Saya Ngorok Bersyukur Masih Ada Yang Ngorok Ya Kan Berapa Banyak Yang Ingin Ada Yang Ngorok Gak Ada Yang Ngorok Ya Berapa Banyak Yang Asalnya Ngorok Sekarang Sudah Tidak Ngorok Karena Dikubur Ada Anak Yang Nyoret Nyoret Dinding Syukuri Berapa Banyak Orang Yang Pengen Punya Anak Berapa Lama Masih Nyoret Nyoret Dinding Syukurlah Syukur Syukur Ya Allah Terima Kasih Atas Semuanya Nah Dihina Enggak Ada Apa Apanya Syukuri Penghinaan Orang Kita Cetek Dibanding Kehinaan Kita Yang Aslinya Benar Benar Ada Seorang Istri Dimarah Suaminya Kamu Ini Gimana Masih Jadi Istri Istrinya Bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Saya Punya Suami Masih Bisa Marah Apa Ngeliatin Tuh Suaranya Masih Kedengeran Matanya Bisa Kedip Kumisnya Masih Tumbul Jadi Sibuk Ya Bersyukur Iyalah Nanti Gimana Nanti Tuh Ada Dalam Kekuasaan Allah Ada Ibu Ibu Punya Anak Autis Tiga Tiganya Autis Suaminya Meninggal Ibu Gimana Kalau nanti Ibu Meninggal Anak Anak Ini Ya Anak Anak Ini Kan Ciptaan Allah Anak Ini Kan Milik Allah Anak Ini Kan Allah Yang Mendisain Yang Mengurusnya Setiap Saat Saya Yang Gak Ada Yang Gak Apa Allah Kan Selalu Ada Allah Pasti Memberikan Yang Terbaik Ndud Dengan Isoh Mungkin Lagi Nonton Ini Ya Kakak Beradik Dua-duanya Lumpuh Isoh Dapat 46 Tahun Berbaring Ndud Sekitar 42 Tahun Pertama Meninggal Ibunya Yang Biasa Mas Supaya Bisa Sholat Bapaknya Beberapa Tahun Yang Lalu Meninggal Juga Tinggal Dua Lumpuh Sekarang Ada Tetangganya Ada Ajid Saudaranya Santri Ngurus Ini Dengan Sukacita Mengurus Itu Allah Mendatangkan Siapapun Dulu Ada Sahabat Saya Namanya Atto Almarhum Sekarang Udah Wafat Beda Setahun Umurnya Dengan A Beliau Lumpuh Kakinya Bengkok Dari Kecil Dulu Kedar Ruto Selalu Ada Di Depan Pengajian Suatu Saat Ditanya Tok Gimana Apa Yang Diinginkan Saya Ingin Punya Anak Loh Punya Anak Kan Harus Punya Istri Ya Saya Juga Ngerti Gimana Kenapa Punya Anak Supaya Saya Ada Yang Ngedo A Atau Sekarang Di rumah Sama Siapa Sama Emak Nanti Kalau Emak Meninggal Gimana Tok Ya Ya Ada Allah 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 Yang Menciptakan Saya Allah Yang Nguruh Saya Pasti Allah Yang Ngejamin Saya Ibunya Meninggal Tapi Sebelum Meninggal Ada Seorang Santri Ahwat Kustinah Namanya Saya Siap Jadi Istrinya Kang Ato Nikah Punya Anak Barulah Ibunya Meninggal Montraknya Kebanjiran Orang Gak Tega Dibayar Jadi Dibeli Jadi Punya Rumah Punya Bagus Punya Anak Punya Istri Pada Lumpuh Sudah Wafat Beberapa Waktu Beliau Yakin Aja Ibunya Gak Ada Ada Allah Pasti Yang Ternyata Didatangkan Istrinya Mudah Bagi Allah Satu lagi Kang Oges Mungkin Sedang Nonton Juga Oges Ini Oges Ini Pemuda Gagah Terserang Satu Penyakit Jadi Lumpuh Total Lumpuh Total Tangannya Aja Bergerak Begini Suatu Saat Diajak Reunian Ketemu Dengan Teman SMA Dulu Nikah Sekarang Punya Anak Katanya Lumpuh Total Kok Punya Anak Kan Istrinya Udah Punya Anak Sebelumnya Udah Gak 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 Setuju Jangan Berargu Setuju Ya Ngapain Segala Dipikirin Hidup Lebih Simple Lebih Sederhana Enak Beneran Beneran Enak Punya motor Beli 15 juta Sekarang Dijual Laku 10 juta Pengennya Laku 12 juta Tapi gak ada yang beli Yaudah Gak jual Rezekinya segitu Tapi Harusnya saya untung Enggak Emang segitu Enggak usah rewel Nanti gimana Nanti ada lagi Ada lagi Ada lagi Rezeki itu Ada lagi Ada lagi Ada lagi Kepunya tabungan Gak apa-apa Yang ngebagiin Menjamin kita Bukan tabungan Allah subhanahu wa ta'ala Saya lagi usaha Tetangga saya Saya jadi rugi nih Gara-gara Ada yang Tokonya Jualannya Sama dengan saya Enak aja Nyebut rugi Emang rezekinya Sekarang segitu Emang tiap bulan Harus sama Rezeki kita Enggak harus sama Sesuka Allah aja Yang penting Kerja itu Jadi amal Syukuri yang ada Setuju? Saya udahan ya Setuju? Setuju? Ya Allah Terima kasih Masya Allah Udah habis nih Tuh gitu Ustaz Bobi Ada manfaatnya gak Ceramahnya? Sederhana Tapi kalau ilmu Tauhin mah Enak Hidup ini Lebih rileks Nyaman Gak ribet Karena memang Kita diciptakan Itu untuk bahagia Tadi sudah berapa Ayat yang diapalin Oh Tapi saya gak mau Bikin menderita Ini takut Stres Ustaz tolongkan Ustaz Terus ngajarin Quran Ya Banyak yang Sholat Tapi Fatihah aja Gak ngerti Artinya Doa Doa Rubik Firli Warhamni Aja Gak paham Makanya Kalau ada yang Nanya Ya Allah Saya sudah Sholat Ya Sholatnya Khusus Gak Saya sudah Tahajud Tolonglah Ustaz Digelorakan Membaca Quran Dengan artinya Banyak Yang non Islam Jadi Islam Gara-gara Baca Quran Artinya Saja Karena Belum Bicara Karena Baca Quran Dengan Bahasa Arab Kalau Ikhlas Kita Dapat Pahala Tapi Kalau Ditambah Dengan Artinya Kita Dapat Hidayah InsyaAllah Ya Mana Yang Mau Syahadat Ya Ya Terima Kasih Siapa Namanya Lo Yanti Oktaviani Ya Silahkan Dari Mana Ini Kita Ditayangkan Tidak Apa-apa Atau Mau Secara Pribadi Tidak Apa-apa Diketahui Yang Menonton Tidak Apa-apa Tolong Ditanya Baik-baik Karena Ada Hak Krivasinya Ya Tidak Apa-apa Ya Baik Oh Ibu Ibu Rumah Tangga Apa Kabar Ibu Baik Baik Pertama Kali Kesini Pertama Kali Nginjak Masjid Pertama Kali Masuk Masjid Ya Alhamdulillah Kalau Ketemu Yang Ini Pertama Pertama Kali Ini Oh Udah Pernah Lihat Di TV Oh Di TV Zaman Dulu Ya Ya Dulu Dulu Bisa Cerita Apa yang Membuat Semangat Menjadi Seorang Muslimah Ya Kalau Enggak tahu Juga Saya pengen Cari ketenangan Ya Untuk Mempersiapkan Saya kan Udah ada Umur Jadi Saya takut Tiba-tiba Meninggal Saya Enggak tahu Apa yang Saya Lakukan Jadi Maksudnya Gini Untuk Mempersiapkan Kematian Wah Ini Keren Karena Hanya Orang Cerdas Yang Memikirkan Kematian Bukan Masalah Ranking Bukan Masalah IQ Yang Disebut Akyastu Aksarul Lilmauti Zikro Orang Yang Banyak Mengingat Mati Wa Ahsanuhum Dan Yang Paling Baik Mempersiapkan Kehidupan Sesudah Mati Bagus Alhamdulillah Ini Belum Tentu Pada Ingat Mati Cengar Cengar Bukin Saya Takut Mati Karena Belum Siap Makanya Sekarang Mau Nyiapkan Diri Masya Allah Ini Menarik Emang Ibu Umur Berapa Sekarang Pake 50 sih Rencananya Ya Ya Bukan Maksudnya Saya kan Nggak Tahu Umur Saya Berapa Lama Sama Ya Bisa 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 Oh Gitu Ya Oh Ya Saya Setuju Bu Maaf Ya Bu Ya 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 Tapi Ini Sangat Menarik Hadirin Saya Kira Takdir Beliau Ada Disini Untuk Mengingatkan Kita Jadi Ngepas Bu Dengan Ceramah Yang Barusan Pas 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 Banget Ya Alhamdulillah Tidak ada yang kebetulan Semua yang saya alamin Pas Banget Oh Gitu Bu Jadi Gimana Jadinya Oh Jangan Bu Nanti Ikut Stress Pak Pak Halis Tahu Saya Sudah Cerita Semua Oh Ya 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 Alhamdulillah Baik Ibu Terima kasih Ya Kita Bersyahadat Sekarang Bismillah Ya Ashadu Allah Ilaha Ilallah Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Saya Bersaksi Saya Bersaksi Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang Berhak Disembah Selain Allah Dan Saya Bersaksi Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Allah Allah Inna Nas'alukal Hudah Wat Tukau Wal Afafu Wal Gina Jadikan Saudari Kami Ini Menjadi Muslimah Solehah Jadi Istri Solehah Ibu Solehah Ujahidah Solehah Istiqomahkan Ya Allah Jangan Cabut Nikmat Iman Islam Kami Ini Karuniakan Husnul Khutima Alhamdulillah 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 Ibu Selamat Ya Masya Allah Kalau ingin Lihat orang Yang Nol Dosanya Dan juga Nol Kebaikannya Yang baru Syahadat Masya Allah Semoga Diisi Ibu Tiga hal ini Nasihatnya Ya Satu Ibu harus Banyak Belajar Dan Sekuat Tenaga Mengamalkannya Dan Belajarnya Bukan untuk Dianggap Pinter Bukan untuk Dianggap Hebat Jangan Saya belajar Karena saya Ingin Dicintai Allah Selesai Di sana Lalu Amalkan Yang kedua Jangan Lengket Di hati Ini Duniawi Ya Dunia boleh Punya Tapi Jangan Lengket Tenang Aja Tentang Dunia Ini Yang ketiga Sibuklah Memperbaiki Diri Ya PDLT Perbaiki Diri Dan Lakukan Yang terbaik Lilahi Ta'ala Insya Allah Nanti Ibu Ditolong Allah Lebih Baik Ya Terima Kasih Sahabatku Sekalian Tidak Ada Tanya Jawablah Ya Jangan Mempersulit Orang Lain Setuju Cuma Bapak Sendiri Yang Setuju Konekasi Amalan Konekasi Amalan Pokoknya Amalan Ini Disuruh Oleh Guru Guru Saya Jangan Berharap Dari Mahluk Zuhudlah Terhadap Dunia Allah Mencintaimu Zuhudlah Dengan Apa Yang Di Tangan Orang Orang Akan Mencintai Lihat Dunia Ini Jangan Pake Kagum Gak Usah Kagum Dunia Ini Cuman Tempat Mampir Saja Boleh Suka Boleh Gak Pake Kagum Adanya Syukuri Ditahan Sabar Diambil Oleh Al-Hurido Jangan Jangan Menilai Kesuksesan Orang Dengan Casing Casing Ini Dibagikan Oleh Allah Tidak Hanya Ke Orang Beriman Kepenjahat Juga Dikasih Jangan Mengasosiasikan Kesuksesan Hanya Dengan Benda Kalau Kita Sudah Tidak Kagum Ke Dunia Kita Lebih Enak Jangan Lengket Dunia Ini Di Hati Ya Ingat Rumus Tukang Parkir Banyak Mobil Tidak Pernah Sombong Ganti Ganti Tidak Takabur Diambil Sampai Habis Tidak Sakit Hati Karena Hanya Titipan Gak Boleh Lengket Di Hati Ringan Saja Tuh Itu Terus Yang Tadi Wajhad Fima Indan Jangan Ngarep Apa-apa Dari Makhluk Bercuma Bikin Kita Tidak Bahagia Kalaupun Kita Dikasih Izzah Kita Turun Jangan Mau Hutang Budi Ke Makhluk Kalau Ada Orang Berbuat Baik Balas Jangan Pengen Ditraktir Pengen Raktir Jangan Pengen Diongkosin Jangan Pengen Dikirim Pulsa Usahakan Jangan Ngarep Apa-apa Dari Makhluk Kalau Punya Suami Jangan Pengen Disebut Sayang Udah Ibu Ngomong Sendiri Aja Say Sama Kalau jadi Suami Gak usah Pengen Dibukakan Pintu Disambut Gak usah Bawa kunci Sendiri Kalau 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 perlu Bawa Linggis Apa Aja Gak usah Gak usah Pengen Disambut Kemudian Disiapkan Air Hangat Minum Anduk Ngapain Kita bisa Melakukannya Sendiri Benar Lakukan Yang terbaik Gak usah Pengen Dimuliakan Orang Kita Aja Kita Aja Kita Aja Terus Dan Gak usah Pengen Dianggap Jadi Orang Baik Gak perlu Gak usah Pengen Dikagumi Orang Gak usah Pengen Orang Menghormati Kita Gak 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 Keperluan Kita Cuma Satu Allah Ridho Sudah Selesai Lakukan Aja Terus Oh Bahagia WA Gak Dibalas Gak Apa Balas Sendiri Aja Walaupun Contreng Biru Udah Dua Di Atas Only Gak Apa Dunia Baik Baik Aja Gak Dibalas Juga Jadi Merdeka Hati Ini Merdeka Beneran Duh Nikmat Makin Gak Berharap Dari Makhluk Makin Bahagia Dan Makin Datang Apa Yang Lebih Baik Dari Yang Kita Ingin Itu Aja Sambil Kita Baca Fatihah Sambil Kita Infak Ya Ada Manfaatnya Tidak Coba Saya Nanya Kalau Ada Dua Lembar 120 Ribu Kira-kira Yang Mana Yang Disedekahkan Jujur Ternyata Tiga Lembar 125 Jadinya Yang Mana Eh Keselip Empat Lembar 127 Tujuh Dua Dua Dibu Ya Ya Terserahlah Semua Perbuatan Akan Kembali Ke dirinya Sendiri Terima kasih Bapak Ibu Yang Baik Saya Mohon Maaf Suara Begini Ustadz Bobby Dan Tim Sekali Lagi Terima Kasih Ustadz Jauh Lebih Mudah Dari A Ya Kalau A Meninggal Besok Teruskan Pengajian Disini Ya Masya Allah Ini Kodarullah Biasanya Banyak Tapi Karena Beberapa Bulan Absen Allah Mendatangkan Begini Siapa Yang Allah Kehendaki Pasti Akan Dapet Ilmunya Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Iddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina Al-Amta Alayhim Ghairil Maghzubi Alayhim Wallah Amin Ya Allah Bisa Bantu Ustaz Ayat Kursi Allah Allah Al-Mustaqim 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 Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kupwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Al-Falaqim Al-Falaqim Selamat menikmati Selamat menikmati Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa ini Tapi hari berganti hari semakin dekat dengan saat ajal kita Mungkin ada di antara kita yang masih beberapa puluh tahun Mungkin tinggal beberapa tahun Mungkin tinggal beberapa bulan Atau mungkin beberapa hari lagi kita berpisah dengan dunia ini Sahabatku Andai saat kematian kita tiba Kita tidak bisa lari Tidak bisa diundurkan sekejap pun juga Semoga Dan kita sudah berusaha memberikan yang terbaik Keluarga Ridho Mudah-mudahan Ketika dicabut nyawa Tubuh ini sudah bersih Tidak ada harta aram Daging aram Mudah-mudahan sedang terbasuh air wudu Semoga Allah izinkan Ketika dicabut nyawa Lidah ini bisa menyebut La ilaha idlallah Hadirin Banyak yang kita saksikan mati sebaliknya Ada yang mati sedang berzina Ada yang mati di tempat maksiat Na'udzubillah Semoga akhir hidup kita Husnul Khotimah Kalau tubuh ini sudah terbaring Menjadi mayat Kita jarang membayangkan tubuh ini Sudah kaku Andai sudah terbaring Terbujur kaku Kening ini Tidak akan lagi bisa bersujud Kalau kita sudah mati Tidak ada lagi nikmatnya Sujud Tidak ada lagi nikmatnya Tahajud Kita tidak lagi merasakan nikmatnya Mengajar Mata Terpejam Tidak lagi bisa menikmati Al-Quran Mulut Sudah terkatuk Tidak lagi bisa menyebut Nama Allah Tidak ada lagi tasbih Takbir Tahmin Tangan sudah kaku Tidak lagi bisa membelai anak Cucu Tidak lagi bisa bersedekah Kaki sudah kaku Tidak lagi melangkah ke masjid Kalau sudah mati Tidak lagi kita bermajlis talim Seperti ini Mudah-mudahan Jasad kita dibersihkan oleh orang yang ikhlas Mudah-mudahan anak-anak kita Bisa mengurus Jasad kita dengan baik Dikafani dengan kafan yang halal Masya Allah Mudah-mudahan Allah mengizinkan orang-orang banyak Yang mensolatkan jenazah kita dengan ikhlas Kenanglah saat kita diusung ke liang lahat Tidak ada yang dibawa Dunia ini tidak ada yang dibawa Yang siang malam kita cari Masukkan ke kubur Dimiringkan ke kiblat Kenanglah saat kain kafan di wajah kita Disentuhkan, dibuka Disentuhkan Wajah ini ke tanah Papan ditutup di sekitar tubuh Tanah pun mulai menimbun Gelap Sendiri Sesudah kubur kita penuh Nisan atas nama kita Dipasang di atas Tidak lama Satu persatu Orang-orang meninggalkan kuburan kita Mungkin yang tersisa Semua perbuatan kita akan kembali Mana bekal kita Salat kita tidak pernah usuh Astagfirullah Sedekah kita hanya sedikit Amal kita jarang yang ikhlas Tapi dosa kita melimpah Seperti apa kubur kita Nahu subillah Allahumma salli wa sallim Mubarak ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli wa sallim Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhha ya Allah Wa tawbatan qoblal maut Wa rahmatan na'indal maut Wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawinu alayhi na'afi sa'aratil maut Wa nna zata minal nar Wa al-afu indal isab Allahumma inna nas'aluka husna al khatima Wa na'udu bika min su'il khatima Wa na'udu bika min azab al-qabsh Wa na'udu bika min fitnatil nar Ya Allah Tolonglah ya Rabb Jadikan umur yang tersisa ini Benar-benar umur yang berkah Umur yang kau ampuni Umur yang kau persiapkan dengan amal yang kau ridhoi Jadikan hari-hari yang tersisa ini Seluruhnya hanya untukmu ya Allah Hanya di jalanmu Hanya karenamu Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah Jangan biarkan kami mengkhianatimu Jangan biarkan kami menjauhimu Jadikan apapun yang kami lakukan benar-benar Hanya karenamu Hanya di jalanmu Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua Jadikan sisa umur ini bisa mengantarkan keluarga kami Keluarga yang kau ridhoi Kumpulkan di dunia mulia Kumpulkan di sorgamu seluruhnya Ya Allah Ya Allah Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar Umur yang terpelihara dari kehinaan Dari kemakciatan Dari apapun yang kau haramkan Dari segala kejahatan, kedoliman Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah Karuniakan kepada kami istiqom Ya Allah berkahi negeri kami ini ya Karim Karuniakan para pemimpin yang takut padamu Para pemimpin yang jadi taulah dan kebaikan Para pemimpin yang membawa kemaslahatan Bagi agamamu, bagi umatmu Kami berlindung kepadamu dari siapapun Yang membuat kami lalai darimu Allah ma'aizal Islam wal-Muslimin Allah mansur mujahidin Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil-akhirati hasanah tawakina azabanna Ya Allah Jadikan siapapun yang dalam kesulitan Kau berikan jalan keluar Yang belum mendapatkan jodoh Kau karuniakan jodoh terbaik Yang dililit hutang Kau lepaskan dan kau cukupi Dengan rizki yang halal barokah Ya Allah yang berhajat Kau kabulkan hajat yang maslahat dunia akhirat Allahumma yasirlana umurana Wa hasil makwasidana Rabbana taqabal minna ya Allah Innaka antas sami'ul alim Atub alayna Innaka antas tawabur rahim Amin Ya Allah jadikan Ustadz Bobby Jadi ulama yang kau berkahir Panjangkan umurnya penuhi dengan kebaikan Karuniakan hati yang penuh keikhlasan Dan keistiqomahan Amin Ya Rabbana Terima kasih Bapak Ibu Saya mohon maaf Mohon doa Sampai jumpa Bulan depan Kalau ada umur Subhanakallahumma bihamdi Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa'atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh